Oke, jadi saya ulangi kembali ya, regresi itu berbeda dengan korelasi korelasi itu konsepnya adalah kita ingin mengetahui kekuatan hubungan antar variable, ya kemudian kita ingin mengetahui hubungannya itu dalam bentuk positif atau negatif nah, kalau dalam regresi ya, regresi itu tujuannya adalah kita ingin mendefinisikan hubungannya jadi definisi hubungannya itu bagaimana definisi ini ditunjukkan dalam bentuk model jadi regresi ini endingnya adalah kita membuat model dan harapannya juga bisa untuk memprediksi suatu fenomena oke, regresi disini hubungan regresi itu misalnya saya buat dalam bentuk saya, konsepnya misalnya saya buat, misalnya ini saya ada sumbu X dan sumbu Y misalnya begitu ya misalnya begini, ada sumbu X dan ada sumbu Y ini sumbu Y ini sumbu X nah, dalam mendefinisikan hubungan hubungannya itu bisa ada tanda positif maupun bertanda negatif misalnya X-nya adalah waktu ya, time ya misalnya waktu, waktu belajar kemudian Y-nya adalah IPK misalnya begitu semakin seorang mahasiswa memiliki jam belajar yang banyak ya jadi, waktu belajarnya banyak maka variable Y-nya juga akan meningkat harapannya kan begitu semakin X-nya besar ya semakin ke kanan disini semakin banyak waktu untuk meluangkan belajar study time kemudian ini GPA-nya atau IPK-nya maka harapannya itu bentuknya adalah seperti ini ya positif ya ini hubungannya positif tapi kalau kondisinya itu adalah berkebalikannya misalnya ya kasus misalnya X-nya adalah waktu untuk menggunakan Facebook misalnya Y-nya adalah IPK semakin banyak kita itu meluangkan waktu untuk Facebook misalnya ya media sosial waktu untuk media sosial dugaannya variable IPK itu akan semakin menurun jadi ketika X-nya naik di waktu bersamaan Y-nya juga akan turun nah ini akan berkebalikan jadi nanti akan tandanya adalah negatif kalau seperti ini berarti negatif kenapa negatif karena semakin nilai X semakin besar nilai Y-nya semakin turun ini kan semakin turun Y-nya ya kan ini kan semakin turun semakin turun ketika X-nya semakin naik berbeda dengan kasus di sini kasus positif ya kasus positif di sini X-nya ya atau waktu belajarnya semakin banyak waktu belajarnya maka semakin di waktu yang bersamaan dugaannya IPK-nya itu akan diduga akan semakin baik atau semakin tinggi kan harapannya begitu jadi ini adalah kondisi dimana hubungan positif dan hubungan negatif nah kemudian regresi ya regresi itu misalnya ada tadi ya asumsikan tadi hubungannya adalah positif misalnya ya X-nya adalah waktu belajar Y-nya adalah IPK jadi dalam regresi itu misalkan ada sebuah pengamatan ya ini pengamatannya misalkan saya titik begitu ya titik-titik titik-titik misalkan begini ya ini simulasi saja sekali lagi sebuah grafik ya misalnya begini ya nah regresi itu tujuannya adalah membuat garis ini jadi titik-titik ini adalah pengamatannya hasil observasi di lapangan data dari responden dimana X-nya adalah waktu belajar atau study time Y-nya adalah GPA atau IPK misalnya gitu ya nah ini adalah pengamatannya nah regresi ya dalam analisis regresi endingnya itu sebenarnya itu kita itu ingin membuat garis garis seperti ini ya harapannya adalah membuat garis seperti ini ini adalah nanti yang garis optimumnya itu berapa jadi endingnya itu kita membuat sebuah model ya modelnya itu dalam bentuk matematik ya modelnya seperti apa modelnya itu nanti ada namanya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X ya plus error atau residual E ya begitu jadi endingnya itu kita membuat model ini membuat model ini ya dimana model ini itu dibangun dari data ini jadi X nya ini adalah ini matrik ya X nya itu adalah nilai ini nilai variable X Y nya adalah dugaan ya itu adalah apa namanya IPK ya jadi seperti itu nah perbedaannya ya disini ada residual ya perbedaan model dalam matematik dan status itu perbedaannya ada disini ya perbedaannya ada disini dalam model matematik itu tidak ada residual residual itu adalah error jadi dalam dalam status segitu ketika kita membuat sebuah model kita menduga bahwa model yang kita kita apa kita gunakan itu ada nilai kesalahannya seperti itu ya jadi perbedaan model matematik dan status itu ada disini nah beta 0 itu adalah nilai ini nilai yang ada disini ini beta 0 nah beta 0 itu adalah ini nilai garis ini disini nah ini ini beta 0 seperti itu jadi kita ingin mengetahui tadi kan saya menyampaikan di awal bahwa regresi itu perbedaan regresi dan korelasi kalau korelasi mencari hubungannya itu positif atau tidak kekuatan hubungannya itu erat atau tidak dalam regresi itu kita ingin mengetahui seberapa besar sih sumbangsi waktu belajar terhadap CBA kan begitu ya nah dari mana kita mengetahui besaran sumbangsinya kita melihat dari sini dari nilai dari beta 1 jadi nilai beta 1 ini ya ini adalah besaran sumbangsinya misalnya ya misalnya ini misalnya Y sama dengan 0,1 plus 0,7 X plus residual berarti sumbangsi variable X terhadap variable Y tadi kan 0,7 berarti sumbangsi variable X terhadap Y itu nilainya adalah 0,7 kalau dibuat persen berarti 70% begitu ya sumbangsi variable X terhadap variable Y jadi kita bisa menginterpretasikan koefisien dari variable X koefisien inilah yang menunjukkan besaran besaran dari sumbangsi dari variable X terhadap variable Y seperti itu jadi kita endingnya itu ya ketika jeneng membuat pelitian nanti kelak ya ketika pelitiannya itu jeneng ingin mengetahui seberapa besar sih sumbangsi variable misalnya kasus kemarin ya hubungan antara resiliency dengan apa tadi minggu lalu itu tentang perilaku agresif ya jadi seberapa besar sih X nya berarti kan resiliency misalnya gitu ya Y nya adalah perilaku agresif seberapa besar sih sumbangsi resiliency seseorang terhadap perilaku agresifnya seseorang misalnya gitu ya kasus yang minggu lalu saya bahas ya misalnya dalam pelitian yang sudah dilaksanakan kemarin kan baru korelasi nah jeneng kan bisa pengembangan pelitian ya kalau dalam pelitian sebelumnya itu hanya diteliti dua hal yaitu seberapa besar kekuatan hubungannya ternyata hubungannya signifikan ya antara resiliency dengan perilaku agresif nah juga hubungannya itu positif eh negatif ya kemarin ya hasilnya adalah negatif jadi semakin apa namanya semakin baik resiliency seseorang maka perilaku agresif semakin menurunkan begitu kan ya nah misalnya hasilnya adalah seperti ini misalnya y sama dengan nilainya adalah 0,1 plus 0,5 misalnya 0,5 x plus residual misalnya dimana x nya itu adalah apa tadi resiliency ya y nya adalah perilaku agresif agresif ya nah kalau modulnya seperti ini berarti oh sorry ini negatif ya bukan positif ya ini negatif kan hubungannya negatif ya kemarin ya hasil pelitiannya ya jadi kalau hasil pelitian yang kemarin itu kan baru mengukur baru meneliti dua hal yaitu hubungannya signifikan atau tidak kemudian kemudian tandanya itu positif atau negatif ternyata negatif ya nah misalnya diperoleh model regresif seperti ini ya misalnya seperti ini nah berarti hubungan ya resiliency terhadap perilaku agresif itu hubungannya negatif nah hubungannya itu selain negatif itu juga sumbangsi atau parameter itu nilainya berapa ternyata nilainya adalah 0,5 misalnya berarti variable X ini variable resiliency ini ya mempengaruhi perilaku agresif itu nilainya adalah 0,5 atau kalau dalam bentuk persen berarti 50% kan begitu kan berarti 50% ya perilaku agresif itu apa namanya perilaku agresif agresif itu ditentukan oleh 50% itu adalah variable resiliency kan begitu karena nilainya disini 0,5 seperti itu ya jadi regresif itu tujuannya adalah membuat endingnya adalah membuat model dan kalau mau prediksi ya berarti jika nilai X nya ya nilai X atau nilai semakin baik ya resilensi seseorang semakin tinggi nilai resilensi seseorang maka semakin kecil atau semakin rendah perilaku agresif seseorang begitu jadi regresi itu tujuannya endingnya adalah dua hal yaitu memodelkan dan prediksi memodelkannya itu dimana kita bisa menginterpretasikan parameter atau koefisien dari variable X nah koefisien ini mengindikasikan atau menunjukkan sumbang variable X terhadap variable Y itu sendiri kalau nilai beta 0 itu artinya apa ini adalah intercept intercept itu adalah nilai Y itu sendiri ketika variable X nya menilai 0 seperti itu jadi seperti itu oke sekiranya itu ada yang ditanyakan oke terima kasih Terima kasih.